Halo, kembali lagi dengan Bunda Didi Hari ini aku buat menu yang segar-segar nih teman-teman Aku buat bakso ala Jogja Untuk baksonya ini aku buat bakso urat sapi dan ayam Wah, rasanya enak banget loh Nah, menu ini cocok nih untuk menu musim penghujan Yuk langsung kita buat ya Pertama kita siapkan semua bahan Lalu masukkan ke chopper mitochiba CH100 Ini chopper yang wajib dimiliki di rumah nih Kalau suka bikin aneka bakso ya teman-teman Karena menghaluskan daging ini cepet banget Oh iya, setelah semua bahan masuk Lalu tambahkan urat ya Karena aku mau bikin bakso urat Lalu tambahkan tepung tapioca Kemudian aduk rata Lalu bentuk bulat dengan sendok seperti ini Seperti membuat bakso biasa Lalu masukkan ke air hangat Lalu rebus hingga mengapung dan matang Selanjutnya kita bikin kuahnya Masukkan semua bahan ke diamond, casserole granite, etch, dan cookware Masa hingga mendidih Setelah mendidih Jangan lupa cek rasa dulu kurang garam atau tidak Jika udah pas rasanya Tinggal kita sajikan dengan bakso yang udah kita buat tadi Lalu tambahkan sawi, tahu pong Kemudian bawang goreng, seledri Lalu sajikan dengan kecap dan sambal sesuai selera Nah ini segar banget loh Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa